Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan di atas rumput tanaman dan tanah yang dihinggapinya sudah pasti air embun diciptakan ada manfaatnya untuk semua makhluk ciptaannya hanya kita tidak tahu cara memanfaatkannya apa dan bagaimana cara memanfaatkannya jadi kita tidak tahu cara memanfaatkan air embun ini kali ini kita akan berbagi pengalaman yang sudah kami lakukan untuk penyemuhan penyakit untuk melanjutkan video selanjutnya bagi yang belum subscribe segera subscribe karena subscribe itu adalah gratis dan bunyikan lonceng agar dapat mengetahui video-video terbaru dari kami untuk penyemuhan sekakit maka awal kita cari titik-titik embun seperti ini ini ada titik-titik embun banyak sekali yang kita cari jangan yang berada di bawah karena kalau ada yang di bawah itu kita tidak khawatir tidak pasti baik atau terkena najis khawatirnya jadi kita ambil yang di atas-atas air embun ini sangat bagus untuk terapi pengobatan nyeri linu pegal di badan ya rematik juga insya Allah bisa yang kami pernah alami adalah pegalinu rematik seperti itu jadi caranya yaitu lah kita cari yang titik-titik embun benar-benar titik-titik embun seperti ini ya contohnya seperti ini titik embunnya seperti ini yang benar-benar bulat sudah pasti cara mengambil ajalah kita dengan mengucapkan kalau bagi yang sesama muslim seperti saya ini kita ucapkan lalu kita ambil pakai ujung jari seperti ini titik embun ini kita ambil setelah ambil nanti ada titiknya di ada titiknya ini di jaringnya ini masih ada lalu kita oleskan ke bagian tubuh yang sakit ke bagian tubuh yang sakit sambil membaca doa kesembuhan atau penyakit yang kita sembuh atau dengan doa yang kita bisa air remun yang kita ambil sebanyak 3 kali dan kita oleskan ke bagian tubuh yang pegal atau lino nyeri atau rematik ya kita ambil 3 kali yang titik embun ini 1 kali 1 olesan ke badan yang sakit nah kita ambil langsung kita oleskan dimana badan kita sakit sambil membaca yang sebelah yang tadi atau saya biasa membaca doa penyembuh ya doanya sesuai dengan apa yang kita mampu apa yang kita bisa jadi kita minta penyembuhan dari Allah SWT ini untuk sakit pegal-pegal lino-lino ya kalau memang ada saudara-saudara yang sakit stroke kita bisa terapi di atas rumput-rumput berjalan kaki jadi kita bisa berjalan kaki di atas rumput dengan telanjang kaki atau di atas rumput itu kita oleskan semuanya misalnya seperti ini kan banyak nih ya kita ambil seperti ini dengan baca basmala di atas rumput-rumput-rumput kita usapkan ke bagian mana yang sakit nah ini kan ada kita usapkan ke bagian tubuh yang kena stroke baik di pipi ataupun di bagian kaki ataupun di bagian lengan kita lanjutkan yang tadi keterangan bahwa bila kita itu kena penyakit stroke atau seperti kita bayangkan zaman dahulu atau sebagian orang tertentu mungkin masih saat ini dilakukan ketika anaknya baru belajar berjalan atau ketika anaknya belum pandai berjalan maka anaknya akan dibawa ke bagian rumput yang banyak mengandung atau yang banyak berembun agar cepat jalan kalau orang tua dulu bilang agar cepat jalan jadi anak ini kita gendong terus kita tatah ya kalau bahasanya itulah kita tatah untuk belajar ujaran di atas rumput yang mengandung embun nah ini adalah pelajaran dari orang-orang tua kita terdahulu jadi kita balikin lagi persamaan dengan orang yang stroke yang tidak bisa berjalan kita coba terapi dengan berjalan di atas rumput jadi sudah ada beberapa pengalaman yang pernah menderita sakit stroke dia terapi dengan berjalan di atas rumput dengan dibantu dengan sanak saudaranya dengan sabar dengan izin Allah maka dia sembuh dari stroke jadi kita bisa bayangkan zaman dulu itu bahwa anak kecil saja kita belajar jalan di atas rumput yang berembun jadi kita lakukan seperti itu mungkin kalau yang belum tahu bisa tanya orang-orang tua kita benarkah seperti itu tapi itu yang kami dapat bahkan juga dulu waktu kami masih kecil-kecil kita diajarkan waktu sakit itu sakit batuk maka air kita embunkan yaitu adalah air hangat dicampur dengan asam dan gula jawa sedikit atau gula merah sedikit lalu diambunkan di atas atap setelah berembun malamnya ditaruh di atas atap paginya kita minum alhamdulillah kadang sekali langsung sembuh kadang harus tiga hari langsung sembuh jadi kalau orang-orang air kita air diembunkan atau air apapun diembunkan kali ini saya membahas embunnya langsung untuk pengobatan silahkan untuk mencobanya untuk pegalinu nyeri otot sendi rematik bahkan struk demikian video dari kami semoga bermanfaat jangan lupa share jika informasi ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh